Gitu cara nge-break kok. Nice break. Oke. Waktu ya. Ngomain, di. Empat sih, lah. Assalamualaikum. Begir apa? Mas Ed, tunggu. Kenapa mengundar sih? Ya aku ngerasa gak nyaman aja. So semalam? Aku beneran minta maaf. Beneran Amanda, aku gak ada maksud untuk sejauh itu. Aku gak maksud untuk sampai keluar batas kayak begitu. Aku gak ngerti apa-apa, aku gak inget apa-apa. Kita berdua juga sama-sama mabok. Aku bener-bener... Memang kamu pikir apa yang terjadi semalam? Ya aku juga berusaha nginget. Aku gak inget apa-apa, tapi aku gak ada maksud apa-apa. Aku bener minta maaf banget kalau ada sesuatu yang di luar batas. Aku gak ngerti. Aku gak semabok kamu. Aku masih sadar dan inget semua yang terjadi semalam. Tunggu, ini maksud kamu apa? Jadi gak ada kejadian apa? Maksudnya gak ada sesuatu yang terjadi? Kita gak ngelakuin apa-apa. Memangnya kamu maunya kita melakukannya ya? Gak... Ya, Pak. Manda? 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 Sari, sari.. Aku... Aku sempurna... Aku benar-benar... Hanya mau memastikan aja bahwa... Beneran gak ada apa-apa, kan? Gak terjadi apa-apa, kan? Oke Bahwa dalam keadaan mabok tentu Mungkin Mungkin banget bisa terjadi sesuatu Oke Aku tidak bermaksud Menyalahkan kamu sama sekali karena memang kamu gak salah apa-apa Dalam hal ini Tapi Elsa sendiri memang sudah pernah memberikan ruang untuk itu Kami pernah membahas tentang open marriage Dan lain-lain Dia oke dengan aku bersama perempuan lain Sampai dengan aku sembuh Tapi sampai detik ini aku gak bisa menghianati pernikahan aku sendiri Gak bisa Aku tidak mau menghianati Elsa Aku gak mau berakhir seperti ayah aku sendiri Gak mau Cukup itu semua berhenti di ayahku aja I don't want to end up like him No Kamu laki-laki yang baik Elsa juga perempuan yang baik Aku gak mau rusak rumah tangga kalian Iya Tanpa kejadian Itu pun Rumah tangga aku udah rusak Dan aku gak tau masih bisa diselamankan apa enggak Hari ini Qui-laki yang baik Aku gak ehkä